Kejutan One Piece 1050 Ancaman terbesar Luffy, Shanks tahu Yami Yami no Mi adalah kelemahan Joy Boy Tujuan sebenarnya dan harapan Shanks kepada Luffy hingga One Piece 1050 masih menjadi misteri yang belum Eiichiro Oda ungkapkan Salah satu misteri hingga One Piece 1050 itu adalah kenapa Shanks memberikan Luffy buah iblis nikah Kemudian kenapa Yonku rambut merah itu juga sangat mengkhawatirkan sosok Kurohige di masa depan Sampai dengan One Piece 1050, Shanks diketahui pernah memperingatkan Shirohige soal Kurohige saat dia berkunjung ke kapal Moby Dick Pada saat itu, Shanks disinyalir memperingatkan soal betapa berbahayanya Kurohige karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di abad kekosongan Sehingga bisa dikatakan saat Luffy tidak sengaja memakan buah iblis hito-hito no Mi model nikah pada chapter 1 Shanks menyadari kalau Luffy memang sudah ditadirkan sebagai Joy Boy berikutnya Dengan anggapan seperti itu, maka Shanks tahu jika pada abad kekosongan orang yang mengalahkan Joy Boy memiliki kekuatan dari buah iblis Kurohige Yaitu Yami Yami no Mi Sehingga Shanks tahu betapa berbahayanya kekuatan Kurohige Apalagi seperti yang kita tahu bahwa satu-satunya alasan Kurohige berada di kapal Shirohige adalah untuk mendapatkan buah iblis tersebut Kemudian diketahui kalau Kurohige pernah berkata bahwa buah iblis Yami Yami no Mi yang memilihnya Itu seolah-olah mengartikan kalau Yami Yami no Mi memiliki kehendaknya sendiri Dan buah iblis itu telah memilih Kurohige sebagai pewaris kekuatan selanjutnya Sama seperti para Gorosei yang mengatakan soal buah iblis nikah yang memilih Luffy Secara tidak langsung Oda telah memberikan petunjuk kalau Yami Yami no Mi juga merupakan mythical zoan Seperti buah iblis nikah milik Luffy Maka Kurohige yang di awal cerita mengatakan kalau buah iblisnya yang memilih dirinya bukanlah suatu kebetulan atau bualan belaka Oleh karena itu, Shanks benar-benar mengerti betapa berbahayanya Kurohige di masa depan Yonko rambut merah sadar jika Kurohige telah mencapai potensi penuh dari buah iblisnya Seperti yang dilakukan oleh Luffy Maka Kurohige akan menjadi musuh alami dari Joy Boy seperti yang pernah terjadi di abad kekosongan Itu sekaligus menunjukkan kalau sosok yang dibicarakan oleh Shanks kepada para Gorosei di Mari Jawa adalah Kurohige Dia melakukan hal tersebut karena tidak ingin kejadian yang sama seperti yang terjadi di abad kekosongan terulang Shanks melakukannya agar pemerintah dunia terfokus kepada Kurohige Sehingga pemilik kekuatan Yami Yami Nomi itu tidak akan menggagalkan impian Luffy yang akan menjadi Joy Boy selanjutnya Kemungkinan itu diperkuat juga dengan tindakan-tindakan Shanks yang selama ini selalu berkaitan agar Luffy memiliki masa depan yang cerah Misteri mengenai hubungan tujuan Shanks kepada Kurohige dan Luffy ini tentunya akan semakin terungkap pada One Piece 1050 atau chapter-chapter selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!